Karakteristik utama dari sebuah rangkaian ataupun PWM generator adalah frekuensinya pasti konstan untuk daya berapapun, sebesar apapun, sekecil apapun, untuk kontrol kecepatan apapun, kontrol motor DC dengan kecepatan berapapun aplikasi apapun, pasti frekuensi dilengarkan konstan dan harus ditentukan di awal contoh, dari suatu rangkaian kontrol motor DC yang menggunakan microcontroller, entah itu apapun, ataupun Arduino maka frekuensi yang digunakan harus ditetapkan di awal, misalkan untuk Arduino maksimumnya 32 kHz maka lewat coding, software atau bahasa pemrograman yang digunakan, diset timernya agar menghasilkan PWM dengan frekuensi yang konstan sebesar 32 kHz baik pada saat duty cycle-nya, baik pada saat high pulse-nya maksimum maupun low pulse-nya maksimum kemudian, rebel lever pulse yang diatur adalah proporsional dengan amplitude-nya artinya, amplitude output yang dihasilkan pada rangkaian pulse width modulation itu proporsional berbandingannya dengan timer high pulse-nya waktu high pulse-nya, semakin tinggi waktu high pulse-nya maka output average-nya juga akan semakin tinggi atau amplitude output-nya juga akan semakin tinggi kemudian, ini penjelasan di awal saya, op amp bisa digunakan, bisa dibangkatkan menggunakan rangkaian digital maupun menggunakan analog, bahkan bisa menggunakan PLC, microcontroller, atau microprocessor sehingga kita bisa fleksibel sesuai dengan projek yang akan kita kerjakan terutama dari sisi budget dan waktu dari projek yang akan kita kerjakan kalau menggunakan rangkaian digital atau digital device seperti PLC, microcontroller, dan microprocessor maka fitur yang harus diperhatikan dalam PWM generator adalah resolusi apa yang dimaksud dengan resolusi? penjelasannya saya berikan dengan melalui sebuah contoh contoh, untuk membangkitkan sebuah rangkaian PWM maka menggunakan microprocessor atau microcontroller maka fitur yang dimanfaatkan adalah timer yang ada pada device tersebut kalau Arduino yang umum yang murah, rangkaian apa komponen microcontroller yang murah itu di dalam Arduino itu ada dua jenis timer bahkan yang ada terlalu ada tiga umumnya ada dua timer yang digunakan adalah timer 8 bit dan timer 16 bit maka jika menggunakan timer 8 bit untuk membangkitkan PWM nilai maksimum dari timer tersebut adalah 255 karena 8 bit sehingga berhitungannya 2 pangkat 8 nilai maksimum sama dengan 255 sehingga kalau 100% dari 255 maka kita pecah per bitnya itu harus memiliki nilai 0,392% 0,392% ini dikalikan 255 sama dengan 100% apa pengaruhnya? pengaruhnya adalah pada sisi voltage outputnya kalau menggunakan timer 8 bit misalkan yang memiliki per bitnya itu adalah 0,392% kemudian VCC yang digunakan untuk PWM adalah agar bisa mengatur 0 sama dengan 5 volt atau 0 sama dengan 12 volt saya gunakan 12 volt sebagai contoh sehingga per bitnya jadi nilai dari 0 menjadi 1 itu kenaikannya bersama dengan 0 menjadi 0,0474 dari nilai 1 ke 2 berarti 2 dikalikan 0,0474 dari 2 ke 3 menjadi 3 kali ke 0,474 sampai dengan 255 sama dengan li 12 volt karena 255 bit ini decimal ini timer maksimum dari 8 bit ini adalah 100% nya yaitu 12 volt nah per bitnya atau kenaikan per bitnya itu disebut dengan resolusi PWM dari digital device nya hal ini akan berbeda berhitungannya jika timer yang digunakan itu 16 bit misalnya atau timer yang digunakan itu 32 bit maka resolusinya akan semakin tinggi kalau 255 itu resolusi 0,392% maka jika menggunakan timer 16 bit resolusinya menjadi 0,15% akan semakin tinggi persentasenya akan semakin rendah nah ini contoh prinsip kerja dari sebuah rangkaian atau sebuah gelombang PWM outputnya adalah VOB dimana dia memiliki T on atau waktu on atau high pulse dan T off ataupun low pulse gabungan antara T on dan T off itu disebut dengan periode atau frekuensi yang nilainya selalu konstan kemudian sisi yang bagian atas itu ada rangkaian ada gelombang gigi kerja yang warna buru atau bisa disebut segitiga kita menggunakan gelombang segitiga saja kalau gigi kerja kan harus segitiga siku ya 90 derajat ini segitiga pada line biru kemudian line merah ini adalah tegangan konstan atau DC jadi dua gelombang ini dikombinasikan menggunakan rangkaian komparator yaitu OPM kalau menggunakan analog device outputnya menjadi bentuk gelombang square atau kotak prinsip kerjanya ketika nilai V ketika nilai gelombang biru atau gelombang segitiga ini di bawah Vref outputnya akan menjadi loop ketika sama dengan Vref gelombang birunya dia akan mengalami masa transisi dari low menjadi high atau high menjadi low kelombang kedua pun sama low menjadi high atau menjadi low ketika sudah menepis tegang reference yaitu dari TC ke TD maka akan menghasilkan high pulse selama T on berapa lama T on ini nilainya adalah TD minus TC kemudian ketika beralih dari height menuju low maka dia akan terjadi cross atau persilangan antara gelombang biru dengan garis merah maka output dari komperator itu akan beralih dari height menjadi low terus low sampai dengan terjadi cross lagi dari antara garis biru dengan garis merah kalau dari bawah menuju ke atas cross maka peralihannya outputnya dari 0 menjadi high kebalikannya kalau dari atas ke bawah cross untuk lain biru maka bentuk lemak outputnya akan beralih dari atas ke bawah pada rangkaian bergabarnya saya bisa bisa di beralih